Kita sudah rencanakan sebelumnya, cuman kan ya itu dia, kita hanya bisa merencanakan tapi yang menentukan adalah olong gitu kan. Jadi awalnya kita nikah secara nargama dulu, kemudian selama negara-negara baru kita rencanakan untuk bikin resepsi. Tapi kan belum jelas nih, aturan masih berubah-berubah. Nah akhirnya saya prediksi sih paling cepat akhir tahun ya, pembatasan-pembatasan CPSBB, boleh tidaknya dilakukan acara resepsi dan lain sebagainya itu mungkin akhir tahun. Nah alhamdulillah, Neng sekarang positif hamil. Ya jadi kita 2 minggu yang lalu ya, kurang lebih sebelum kita mundi kesini, kita ke dokter, karena kan udah ngerasain, itu sih bijalah-bijalah ya. Kayak meriah, ya kita perisah, ada yang bilang itu bijalah orang hamil. Kita pastikan lah datang ke dokter kandungan ya alhamdulillah hasilnya positif baru. Jadi insya Allah awal tahun depan itu kita lebaran udah sama baik gitu ya, udah sama baik. Jadi untuk? Baru, baru. Jadi alhamdulillah setelah kemarin, mungkin ya mungkin 1-2 minggu setelah akad ya, akad secara agama kemarin, ya alhamdulillah kita dicaruniai. Kita dicaruniai. Karena memang posisinya pas aku nikah itu memang posisi lagi sumbur kan, jadi kan hitungan-hitungan dokter tuh beda dengan hitungan kita gitu. Jadi apa ya, kita gak nyangka aja gitu, tiba-tiba udah sekian gitu. Dan senang banget lah, pastinya senang banget. Nah itulah yang neng, apa, yang neng syukurin banget, alhamdulillah, terima kasih Allah neng di pertumbuhan jodoh yang cepet, nikahnya cepet, dapet momen yang cepet. Masya Allah banget gitu, bahagia banget neng, apa, tahun ini gitu. Walaupun memang, apa ya, ya tahun ini memang semua masyarakat Indonesia pasti kesedihan ya. Tapi alhamdulillah ada keberkahan buat neng dan keluarga. Gimana pertama mungkin pas tau hamil gitu, mungkin penyampaikannya gimana. Senang banget nyangka, akhirnya kan apa yang neng cita-citakan, apa yang neng pengen, kan memang neng pengen bunyi anak dan bunyi anak. Dan alhamdulillah Allah kasih itu dengan cepet banget. Terima kasih Allah. Apa yang dikatanya, neng udah neng-neng udah? Iya, udah-udah, apa ya, kayak awalnya kok meriang-meriang gitu, neng kok meriang-meriang, terus neng sunti vitamin C, terus kok sehari kemudian kok meriang lagi gitu, neng bingung, kan neng gak tau, neng gak ngerti. Tiba-tiba, apa namanya, neng coba deh kamu cek deh, akhirnya neng cek ya, Masya Allah luar biasa hasil neng gitu. Dan neng langsung konsultasi ke dokter. Sikap suami sendiri, setelah yang hamil, setiap orang berubah. Lebih manjain gak, apa gimana gitu. Memang harus... Ya, orang aneh kan harus disayang. Saya berusaha untuk selalu berikan perhatian itu, selainnya. Sama-sama, berdua, selalu meletakkan ini. Kita sangat bajanya sekali. Samping bajanya kita sampaikan gitu, kan. Yang kemudian teman-teman bisa menghargai kita berdua untuk Jangan lagi memperintakan hal-hal yang kurang baik dengan masyarakat. Kita mohon ya. Tanpa kalian tanya pun kita udah sampaikan. Jadi, kita ke depannya kan terus berlanjut. Ya, saling membutuhkan, beri tolong. Kita minta, karena saya sama nek, keluarga besar. Keluarga besar, kalau ada pemberitaan yang kurang baik kan, kita sedih gitu. Teman-teman juga nantikan pertanggung jawabannya jelas nantikan kalau beritakan hal-hal yang gak pantas atau gak benar. Jadi, ya, sengaja kita ingin menghubungkan semuanya biar, ya, teman-teman udah gak repot-repot lagi. Datang jauh-jauh kemarin kita kasihan loh. Hadian lebaran, hari-hah, sampai kesini. Tadinya kita gak mau, apa namanya, gak mau respon dulu. Tapi karena kita menghargai dan kasihan hari-hah, lebaran, sampai segitunya, gitu dari cerita, itu kita terima. Kita terima. Jadi ya, Alhamdulillah kita mohon doanya. Terima kasih.